ya halo kembali lagi di review jam tangan dari Arlang Arloji di depan kita ini sudah ada jam tangan dari Infantree yaitu Infantree Dual Timer Prevo AD ini kayak gini coba kita lihat dulu ini Dual Timer ya jadi ada yang ini tuh untuk jam yang digitalnya dan yang ini untuk jam analognya semuanya bisa diatur sendiri sesuai kesenangan kita tapi kalau tanggalnya dijadikan satu aja ya gitu untuk bagian Dualnya sendiri ini terpisah ya antara hari, tanggal, tahun dan ini adalah time 2 nya tuh ada tulisan Dual Timer Chronograph Infantree Revolution sekilas bagus banget ini mesinnya dua ya jam tangan ini ada dua mesin juga dua baterai dia pakai mesin dari Seiko Seiko juga jadi udah terkenal juga keawetan dan kebagusan mesinnya itu adalah mesin Seiko PC21 untuk mesinnya sendiri gitu terus untuk apa ya baterasinya jam tangan ini sudah baterasi sampai 100 meter jadi aman juga kalau mau buat renang gitu kacanya sudah hantai gores juga untuk cara nyocokinnya tinggal di tekan ini aja ini terus ini untuk nyocokin detik kalau mau pindah ke menitnya tinggal di tekan ini ini untuk nyocokin jamnya ini nambahin pakai ini 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 pakai yang ini terus ini untuk pindah lagi pindah lagi untuk apa tanggal kemudian tahun dan harinya tuh kalau sudah di tekan ini lagi ini untuk lampu lampunya ya warnanya biru di bagian sini juga sudah ada luminya yang super terang itu warna hijau itu warna hijau dan disini ada warna birunya jadi di hands untuk menit dan jamnya itu warnanya biru itu dari strapnya sendiri dia pakai strap rubber ini strapnya ini sudah di graver logo inventory juga di bagian braceletnya strapnya ini ukuran 24 ya kalau untuk ukuran jamnya sendiri yaitu diameternya di bentar saya hitung dulu 4, 4,7 ya jadi di jamnya ukuran 4,7 dengan ketebalan 1,7 cm agak sedikit tebal ya ini ya karena mesinnya juga 2 jadi mungkin dia kasih agak sedikit space untuk mesinnya itu di bagian package nya sudah digraver juga logo inventory yang super rapi finishingnya rapi banget ini gak ada bagian-bagian yang melukai gitu ini bagian backrest strap belakangnya juga bagus super lembut ini kelihatan bagus ini katanya dari mineral yang sudah terluji untuk anti goresnya kalau untungnya cokin jamnya tinggal ditarik full aja terus kemudian kita putar ke atas ini ini ya ini yang varian warna brown terus saya juga punya varian warna apa ya ini ya ini brown juga tapi agak sedikit terang kalau ini gelap ini gelap ini terang apa ya kalau ngasih tahu ini warnanya apa ya ini warnanya warnanya mungkin ini sama kayak seperti apa angkatan daratnya di Amerika sana ya yang pakai jam tangan infanter ini juga tuh ini strapnya itu brown juga cuma beda cuma beda di strapnya sama di bagian case kalau yang ini kan warnanya grey case nya kalau yang ini hitam beda ya warna grey sama hitam kelihatan beda banget untuk lampunya juga sama warnanya biru tuh ada lampunya juga tuh ini bagian backrest nya masih sama terus saya juga punya warna yang satu lagi ini yang full black ini warna hitam full black nya fokus banget ya mungkin ini salah satu warna terbaik diantara seri-seri ini dan yang paling saya suka yaitu terakhir ini ini adalah warna biru dengan dial kamu ya jadi versi-versi apa angkatan laut nya atau mungkin angkatan udara nya yang berwarna biru ya ini kalau dipakai di tangan seperti ini coba saya pakai yang ini aja eh nggak kelihatan tebal banget sih beda sama kayak yang biasanya ini ini nggak begitu tebal banget bagus ini nggak begitu tebal banget tapi agak sedikit berat sih saya rasa ini agak sedikit berat karena pakai standish yang super solid ya jadi mungkin menambah berati ya ini bagus banget bentuknya kotak terus ada lingkarannya juga unik banget tuh bagus ya bentuknya saya suka bentuk mie keren ini kalau buat tangan yang besar-besar kayak bapak-bapak tentara itu mungkin patut ya tuh siapa tahu nanti tentara Indonesia masih pakai jam tangan yang merek infantry belinya di Erlang Aroji ya cukup dengan WhatsApp nomor yang ada di bawah ini atau langsung ke Instagram at Erlang Aroji Solo untuk kelengkapannya sendiri kalian akan dapat box seperti ini ini boxnya seperti ini sudah ditulis infantry watsko tactical gear baterasi 100 meter terus seperti ini ini untuk tempat jamnya ini ada buku manual ini buku manualnya ini buku manualnya buku manualnya bahasa Cina sama bahasa Inggris ya untuk yang versi globalnya kalau yang ini sebelah sini ada kartu garansi juga seperti ini terus ada juga buku manual juga ini buku manual Infantry Indonesia jadi yang distributor yang asli Indonesia gitu ini garansinya satu tahun ya berlaku di mesinnya jadi kalau ada apa-apa nanti bisa langsung ke Erlang Aroji gitu ini untuk jam tangan infantry untuk harganya sendiri tapi jam tangan ini di harga Rp3.550.000 gak begitu mahal sih worth it sama apa yang kalian dapat dari merk infantry kalian bisa dapatkan jam tangan ini dengan harga di bawah Rp3.000.000 gitu bagus banget jam tangan keren jam tangan bagus pasti juga awet jika kalian mendapatkan jam tangan ini bisa langsung WhatsApp nomor di bawah ini atau langsung ke Instagram at Erlang Aroji Solo atau bisa ke marketplace kita itu diada di Tokopedia Shopee dan Bukalapa sampai jumpa di review-review video selanjutnya see you